Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri disini Dan hari ini di konser Betran 17 Aku masih ditemenin sama Regedian 4 Apa kabar kalian? Semuanya para subreker aku Aku yakin kalian semuanya udah nunggu-nunggu banget Pasti Kali ini kelanjutan lagi Dari konser Betran 17 kemarin Ini penampilan yang keempat Dan aku yakin banget kalian Nunggu-nungguin banget reaksi dari kita semuanya Dan pasti kalian semuanya bahagia dan sehat selalu Ya, betul sekali Kali ini video keempat Yang bakal kita reaksi Judulnya apa? Judulnya Betran featuring Mark and Glenn Samuel Buwi jadi permadali Oh, duet bang Mungkinkah diri ini Dapat merubah Buwi yang memutu Oh dangdut Kebanyakan Didangdutin gitu ya Nah sekarang duet Jebola-jebola Indonesian Idol Mark sama Samuel ini satu angkatan ya? Beda Beda angkatannya? Samuel itu angkatannya... Marion apa ya? Angkatannya... Leodra? Leodra kayaknya Iya, Leodra kali ya Dulu aku tuh termasuk suka sama karakter suaranya si... Glen Samuel Eh, Samuel Glen Samuel Glen Samuel karena R&B-R&B ya kan suaranya Makanya Kayaknya kalo sama Onyo ini nyambung gitu Nyambung R&B-nya Satu genre, satu tema gitu Dan sama orang dari timur kan Bisa bagian timur Glen ini dari NTT juga apa ya? Dari mana ya? Kayaknya dia dari NTT juga deh Kalau aku gak salah ya Salah ya Salah ya Cuma aku suka, dia di NTT juga pernah Aku gak salah juga Kalau Mark, aku tau karena dia seangkatannya Rimar Iya Dia juga ada dua Suaranya juga unik Komersil banget suaranya Kalo head voice tuh dia oke banget gitu Kekuatannya head voice waktu itu Idol kemarin tuh Dan selalu nyanyiin lagu-lagunya kekinian Itu kalo Mark Kita nih pengikut Idol soalnya Gue yang ikut Idol dari Idol... Pertama Amazing ya kan Gue juga pernah ikut Idol Gue bukan ngikutin, gue pernah ikut Idol Eh gue ikut Idol Gue ikut juga Ikut Idol pertama Pertama dong ya Abis itu KDI langsung lolos Luar biasa Ikut Idol pertama gak lolos Abis itu baru ada audisi KDI Ikut KDI jadi lolos Jadi... Yah gitu lah Nah gitu lah Yuk langsung aja kita liat penampilannya Onyok Kok kita jadi curhat makanya Curhat dong mah gitu Penampilannya Onyok, Glen Samuel dan juga Mark Dan juga Samuel nyanyi lagu jadi Permadani Tapi sebelum mulutku berbuih-buih nih Terus abis Betran... 17 Betran 17 Oh... Ini dia pohon-pohon apa tuh? Kayak di Amerika sih Pohon di Thailand Suaranya kayak suara Mark nih Bener gak gue? Sekarang kita lihat Oh... Oh... Enak banget ya Enak banget suara Mark Enak banget suara Mark Empuk banget sih Ini 3 pria ini Dan karakternya beda-beda juga Nah itu... Tipe suaranya ya Kita bisa nyiriin ini suara Mark Ini suara Gle suara Onyok Ya sebetul Menjadi pemadakan satu pimpinmu Yang kau ucap dalam janji cinta Oke... Udah lama juga sih gak denger Mark Mungkin karena aku yang gak ngikutin ya Sebenernya bukan karena Mark gak tayang di TV atau gak tampil Kita yang gak ngikutin Jadi kangen juga dengan suara si Mark Dan ini jadi Mark sendiri Iya Versi dia Oh... Agak ngindung kan suaranya Oh... Suaranya tuh agak ngindung Tapi memang ikut khasnya Tapi memang ikut khasnya Iya Oke... Yang bikin aku suka sama si Glenn itu Karena improve-nya dia Aku suka penyanyi yang improve-improve gitu Yang gak kayak gitu-gitu aja nih Dan... Improvenya tuh unik Ya... Itu bikin aku suka Ya... Ojo nih Gendang 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 Oh... 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 Banyak bang Dari... Oh... Kita lagi fokus Saku sama gendang Kok gendang kok gendang Kok gendang... Gendang gitu... Diba-dua unikin langsung Ada cengkok gak mau improve-improvenya Oh... Oh... Oke oke... Banyak banget, banyak banget cengkoknya Sumpah ini cengkoknya banjir Ini tuh kayak di savana-savana gitu Dan kalau menurut aku meskipun Nggak ngedangdut banget Tapi dengan cirinya onyo tuh Orang tahu nih cengkoknya onyo Gitu ya kan Ma, koko Sampai batu, pagi Lu ampe kaget Koko lo Ase Oke Sumpah demi apa gue gak nyangkainnya Gue mikir tuh pasti Ya dangdut tapi yang slow Dan tapi sebenernya gue gak mikir ini bakal didangdutin Karena duet bareng sama Mark sama Glenn Iya Itu loh Mereka udah nyanyi idol ya Emang duet bisa sama R.P. Asmara atau sama anak ADI Misalnya gitu Oke lah kita harus, oh dangdut Oke Tadi ini wey Ternyata di koplo Mesti Asik Yang memutih Ada cengkok-cengkoknya juga Tapi tetep-tetep pop-pop R&P Cengkoknya yang gak dipaksain sama Simat Untuk ngedangdut gitu Karena bisa, mereka kan di idol juga ada tantangan ngedut Betul sekali Asik Mulai nih kayaknya nih Mulai nih, tiga orang gila improvisasi Perang improve Bener-bener Asik Tadi 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 Ini campuran banget dangdut sama Pop Dikamu R&P Bener-bener dicampur banget Jadi Tiga musiknya dangdut, tapi mereka tetap bawa ciri as masing-masing badannya enak banget kalo dangdut onyo lebih lentur lebih mendayu dibanding Mark sama Glenn dan gak bisa dangdut tapi disini lebih mendayu mendayu dangdut asing bisiku kalo menurut aku onyo udah tau kayak mendayunya dangdut di part mana kayak dimana di bagian mana yang harus dangdut dimana yang lurus-lurus aja dimana yang harus ada liukan-liukan manja yaaa bestie hah? oh, kaget gue stop lagu apa ini lagi oh oh ada choreo oke ngagetin dong ini asik banget sih pas banget sih karakter suara mereka yang ingin lagu ini tiga-tiganya juga sama lagu ini dan choreo keren nih oh asik 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 tadi Mark ya? ya, vibesnya langsung berubah bener, jauh banget jauh betul koplohan asik 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 dan hp dan hp kalian bisa denger gak? gua dulu apa lu nih? gua dulu nih dan kalo menurut gue asik banget body language-nya kalo aku nih, kalian bisa denger kan? perbandingan Onyo saat nyanyi lagu buis dari permadani sama lagu ini cekok-cekoknya tuh lembut-lembutnya tuh berbeza udah gak ada gitu dan langsung berubah gitu loh dia ada switch-nya gitu betul oh set siapa tadi? Mark oke udah deh makanan mereka nih kalo lagu pop beginian mereka improve-nya udah kemana-mana larinya udah kemana-mana iya bener-bener yang di luar nalar untuk kita nih improve-nya nih oh oh overtune yes oh ini asik banget sih pake dance ini ini berasa boy band-boy band harus dan bukan gitu kan ini Onyo bukan gak bisa improve-improve seperti mereka ya namanya kalo Onyo juga improve-improve gila gitu kayak penuh gitu ya nanti jadi enak kita dengerin gak sih kalo semuanya improve-improve gitu oh beda-beda dengan dirinya dengan dirinya dengan dirinya dengan dirinya teman-teman teman-teman oh oh ini bener-bener eh tau gak kesamaan diantara mereka bertiga sama-sama tidak sama-sama hitam manis iya kan semua warna kulitnya tuh tone-nya agak sedikit gelap tapi manis tapi manis namanya tiga-tiganya gitu kan dan punya suara yang bagus-bagus semua iya suaranya bagus punya karakter mereka bertiga dan disini ya pasti R&B-nya mereka bertiga nih jago banget sih jago sih tiga-tiga jagonya rev and run sih jagonya improve tapi meskipun mereka punya apa namanya sama bisa rev and run nih tapi kalernya tuh beda-beda iya kalernya beda-beda cara mereka nyanyi gitu cara ngambil rev and run aja semuanya beda-beda itu dia gak yang satu niru satu niru ini punya Onyo ini punya si Glenn ini punya Mark tadi juga Mark yang luarin falsetto-nya falsetto andalannya dia ciri khasnya dia Glenn juga dengan rev and run yang gila meliuk-liuk banget Onyo juga dengan rev and run-nya dengan cengkok-cengkok manis iya betul sekali iya kan lihat aja pas lagi download lagu gue jadi permadani jadi dia bener-bener mendayu dangdut masuk banget ke dangdutnya begitu berubah langsung dah jadi mereka sendiri iya iya apa lagu ini kah namanya cinta itu udah bener-bener kayak ini kah cinca bener-bener udah lagu mereka lah gitu iya iya dan enak banget mereka ngebawainnya tiga-tiganya setuju aku suka sih tiga-tiganya memang di satu panggung itu memang wow nah pas banget kolaborasi yang keren banget terkambah lagi the dance-nya iya iya itu aduh suara sampe ilang meh heheheheh kering minum ini yang pagi minum ini yang nyanyi onyo kenapa gue yang kering ya tau ya onyo yang konser gue yang kering tenggorokannya yaudah lihat gue mau minum dulu mau istirahat dulu sebelum sebelum apa namanya makin kering tenggorokannya iya iya dan kita bakal lanjut lagi masih ada episode banyak banget sih masih banyak ini yuk tentang konser veteran 17 yang bakal kita reaksi betul sekali jadi jangan lupa pencet tombol subreknya dan juga klik loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari kita ya sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati